Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita satukan hati dan pikiran kita Kita bersatu di dalam doa Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Atas kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan yang maha baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman ini Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan Boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, engkau yang mengajari kami Tuhan Engkau yang menjaga hati, pikiran kami Supaya boleh tertuju kepada firman-Mu saja Inilah kami Tuhan, kami datang kepada-Mu Melalui perantaran anak-Mu Yesus Kristus Juru selamat kami manusia yang hidup, amin Nah, nars alkitab yang sampai pada kita hari ini Diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Begini firman Tuhan Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku mirtai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah, tema yang sampai pada kita Yaitu Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah, seperti yang pada ayat Alkitab kita tadi Bahwa sebelum Yeremia lahir ke dunia Tuhan sudah punya rencana kepada Yeremia Sebelum Yeremia mengenal banyak tentang hal dunia Tetapi Tuhan sudah memiliki rencangan terhadap hidup Yeremia Pada saat Yeremia lahir Dan dia sudah bertumbuh menjadi seorang muda Tuhan mengutus Yeremia untuk pergi ke bangsa-bangsa Terkhususnya bangsa Israel Untuk menyampaikan kabar dari Tuhan yang disampaikan ke Yeremia Dan Yeremia menyampaikannya kepada bangsa Israel Nah, karena pada saat itu Bangsa Israel Murtad dari Tuhan Dia jauh dari Tuhan Maka dari itu Tuhan menganggap bahwa bangsa Israel Membutuhkan satu peneladan Atau pemimpin Untuk mengarahkan mereka Supaya dekat dengan Tuhan Dan maju menurut jalan Tuhan Nah, tetapi pada saat itu Hampir saja Yeremia Melakukan penolakan terhadap Tuhan Dia mengatakan Ah Tuhan lah Sesungguhnya aku masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi Kepada siapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Nah, pada saat itu Yeremia merasa tidak yakin Bahwa Dia diutus Tuhan Pergi ke bangsa-bangsa lain Terkhususnya bangsa Israel Karena pada saat itu Umur Yeremia masih sangat muda Dan belum mengerti tentang hal banyak Tentang perintah dari Tuhan Kembali ke tema kita Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Tentu Teman-teman sekalian Merasa berkat adalah Hal yang sangat sulit kita lakukan Dalam hidup kita sehari-hari Ternyata Anggapan kita selama ini adalah hal yang salah Berkat itu adalah Melakukan kebaikan kepada orang sekitar kita Melalui hal sederhana saja Contohnya Kita bisa membantu Ketuk kawan kita Keluarga kita Orang tua kita Dan orang-orang sekeliling kita Mungkin selama ini Berkat yang kita rasa adalah Berkat yang kita rasa Menyampaikan Berkat yang memiliki banyak nilai Seperti materi Dan lain-lain Nah ternyata itu salah Dan hal yang sederhana saja Kita boleh menyampaikan berkat Kepada orang lain Contohnya saja Seperti air Air adalah benda alam Yang diberikan Tuhan kepada kita Air adalah sumber kehidupan manusia Jika tidak ada air Apakah kita bisa hidup Dalam satu hari saja? Tentu tidak Kita tidak akan bisa Melewati hidup kita Ketika tidak ada air Nah pada saat itu Air sudah memberikan berkat kepada kita Yang kedua Ada garam Garam adalah salah satu Perasa Dimana kita menikmati Suatu Kelejatan makanan Ketika tidak ada garam Apakah kita bisa menikmati Suatu makanan? Tentu tidak Garam adalah Salah satu perasa Yang kita rasakan Ketika kita menikmati Suatu makanan Demikian juga garam Dia sudah memberikan berkat Kepada kita Yang ketiga Ada lampu Atau lilin Nah mungkin Pada saat ini Kita sudah memiliki Lampu Nah ketika pada malam hari Pada saat mati lampu Apakah Yang ada di perasaan kita? Pasti kita mencari Lilin atau lampu Nah ketika tidak ada Lilin dan lampu Apakah kita bisa beraktifitas Pada malam hari? Tentu tidak Nah Lilin dan lampu Juga sudah memberikan Berkat kepada kita Ketiga contoh tersebut Adalah berkat Yang diberikan Tuhan Kepada kita manusia Jika Tuhan Sudah memberikan berkat Kepada kita Tentunya saja Kita juga harus bisa Memberikan berkat Kepada sesama kita Aku juga punya pengalaman Ketika di rumah Orang tua Menyuruh Suatu pekerjaan Yang mungkin Itulah kewajiban kita Nah Tetapi Apa yang kita lakukan Pasti kita merasa jengkel Ketika disuruh Pekerjaan tersebut Tetapi Tanpa kita sadari Ketika kita melakukan Pekerjaan itu Kita juga sudah Memberikan berkat Kepada orang tua kita Walaupun Di dalam hati kita Tidak ikhlas Melakukannya Nah Ketika Kita berada di rumah Orang tua kita Menyuruh pekerjaan Apa yang ada Di benak kita Tentu kita Tidak ingin Mengerjakannya Tetapi Tuhan menganggap Itu adalah hal yang salah Karena kita sudah Membantah Pekataan Orang tua kita Nah Teman-teman sekalian Ketika kita Berada dalam Kehidupan kita Sehari-hari Kita juga harus Bisa menyampaikan Berkat kepada Saudara-saudari kita Jangan menganggap Kita ini masih Anak-anak Masih Hanya Kaujipan kita Hanya belajar Berumai Dan bercanda Tawa kepada Teman kita Dalam hal Sederhana saja Kita sudah bisa Memberikan berkat Kepada banyak orang Contohnya saja Ketika kita Berada di jalan Nah Kita melihat Satu orang nenek Yang dia Membawa-bawaan Contohnya saja Seperti dia pulang Dari ladang Nah Dia ingin menyebrang Kita jalan Tanpa kita sadari Di situ adalah Dimana kita juga Bisa memberikan berkat Kepada nenek tersebut Nah tetapi Terkadang Apa yang kita lakukan Kita hanya Berdiam diri Dan jalan saja Padahal Nenek itu Sangat Membutuhkan Bantuan kita Apakah kita Ingin membantunya Dari sekarang Jika kita Melihat nenek tersebut Haruslah kita Bantu Karena Itu juga Sudah membelikan berkat Kepada Nenek tersebut Nah Kawan-kawan yang terkasih Kawan-kawan yang terkasih Dalam Tuhan Ketika Pada saat kita Berbicara Ataupun Melakukan hal Kebaikan Di banyak orang Mungkin Merasa Orang itu Sangat tidak terbantu Oleh kita Tapi Tanpa kita sadari Walaupun orang itu Tidak Suka Jika kita membantu dia Ternyata Kita juga sudah Memberikan berkat Kepada orang itu Nah Hanya ini Firman Tuhan Yang dapat Kita teladani Supaya kita juga bisa Menjadi berkat Banyak orang Terkhususnya Kepada orang tua kita Keluarga kita Dan kawan-kawan Sekitar kita Semoga Firman Tuhan Yang kita dengar hari ini Boleh menjadi teladan Di dalam hidup kita Amin Kita bersatu Di dalam doa Terima kasih Tuhan Hingga Kami sudah Mengenangkan Subhanian dari Firmanmu Tuhan Ajarilah kami Tuhan Supaya kami bisa Menjadi Yeremia Yang Yang tahu Apa itu Isi dari Firmanmu Dan kami dapat Meladani Yeremia Tuhan Tuhan Engkau yang mengajari kami Dalam hidup kami Sehari-hari Engkau yang menuntun kami Dalam menjalankan hidup kami Supaya kami bisa Menjadi berkat Kepada banyak orang Tuhan Tuhan Inilah kami Tuhan Kami datang kepadamu Melalui perantara Anakmu Yesus Christus Juru sama kami Manusia yang hidup Amin Terima kasih